Pria bernama Untung ini menjadi pelaku pembunuhan seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang pijat keliling bernama Kastini pada tahun 2019 lalu. Meski sama-sama sudah berkeluarga, mereka sudah mempunyai hubungan gelap selama tujuh tahun terakhir. Pembunuhan itu berawal saat Kastini mengunjungi kos Untung. Saat itu Untung meminta untuk dipijat sampai akhirnya mereka pun berhubungan badan. Setelah itu Kastini meminta imbalan uang, namun Untung kali ini tidak bisa memberi uang tersebut. Mengetahui tak akan diberi uang Kastini pun sewot. Untung pun tidak terima dengan sikap Kastini dan langsung membekapnya hingga tewas. Ia langsung kabur setelah kejadian tersebut, sampai akhirnya baru 5 bulan kemudian jenazah Kastini ditemukan di dalam kamar kos tersebut. Atas perbuatannya Untung pun difonis hukuman penjara selama 14 tahun.